ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id oke kembali lagi bersama saya disini di gametown and liberty guys ya ini hari ketiga ya semenjak gamenya rilis ya rilisnya tanggal 2 ya tengah malam jadi ini hari ketiga cuman disini saya baru main niatnya tuh kayaknya baru 2 hari deh ya itupun saya masih ngeraba-raba doang ya gitu buat gamenya ya jadi saya mau bahas ya pengalaman saya main 3 hari ini ya jadi saya bakal bagiin tapi sebelum itu buat kalian belum subscribe jangan lupa subscribe biar kalian gak tinggalan video-video saya seputar game ya tips-tips nanti saya bakal main beberapa game nanti saya bakal bagiin tips-tipsnya juga ya jadi kalian jangan lupa subscribe nah disini saya mau bagiin pengalaman saya main 3 hari ya sekitar 3 hari jadi buat kalian yang main game ini tuh saya mainnya di server jepang guys ya gitu jadi kalian bisa download dulu nah downloadnya itu misalkan kalian cari di steam tuh gak ada ya memang di steam itu gak tersedia di region indonesia guys ya atau sia sia itu gak ada di steam gitu jadi mau gak mau kalian pakai VPN nah downloadnya itu pakai VPN downloadnya doang nah waktu main ya tentu aja kalian gak usah pakai VPN lagi udah ya gitu jadi cuman downloadnya doang kalau udah beres nah kalian bisa matiin VPNnya cuman jadi kalau kalian masuk yaudah kalian jadi region Jepang guys gitu saya kan pakai VPN Jepang jadi kalian masuk itu jadi region Jepang dan bener ya kekhawatiran saya ya pingnya itu memang gak semulus kalau misalkan main di server sia ya entah gara-gara mungkin saya pilih server yang rami atau gimana jadi disini memang gak semulus itu guys gitu apalagi waktu saya loncat-loncat ya kalau jalan biasa itu kayaknya memang gak ada jeda ya maksudnya gak ada nge-lag atau rollback-rollback gitu ya ini misalkan kita jalan biasa gitu tapi waktu saya loncat-loncat itu sering banget rollback nah kayak gitu tuh ya sering banget rollback guys apakah itu normal misalkan kita main dengan ping yang bagus gitu ya apakah normal ya rollback-rollback kayak gitu atau ya itu memang gara-gara kita main di region lain aja gitu guys ya makanya jadi rollback-rollback ini ini gak kan ya tapi kadang-kadang memang waktu saya loncat-loncat tuh kadang rollback-rollback guys ya itu kayak gak enak sih gitu cuman waktu kita jalan normal itu gak ada rollback sih gitu apa saya doang atau kalian guys atau memang saya harus pakai VPN ya biar mainnya lancar guys ya disini soalnya VPNnya saya matiin gitu soalnya bisa tanpa VPN gitu guys ya cuman ya ini sering-sering rollback sih gitu apalagi waktu kita loncat-loncat itu bisa fatal guys gitu kadang waktu saya terbang ya tiba-tiba itu rollback-rollback dan tiba-tiba mati sendiri jadi itu guys ya kalian tau kan ini bisa terbang kan ya nah jadi burung kan nah itu kadang kalau lagi rollback-rollback tiba-tiba jatuh guys itu kan gak gun banget ya jadi gitu itu tuh itu yang pertama guys ya apakah pingnya stabil atau gimana pingnya sih kadang stabil kadang ya itu suka rollback ya kayaknya mungkin dari regionnya atau disini karena saya pilih server yang rami guys ya sekedar info aja kan saya akun ini akun ini itu kan saya main di server yang sepi kemarin guys ya cuman kemarin itu saya cek-cek di fitur atau di shop ternyata ada fitur buat kita pindah server guys jadi kalau kalian lihat disini di shop nah ada fitur buat kita pindah server guys ya jadi kalian bisa pindah server kemanapun nih ya bahkan udah gak ada lock selagi kemarin tuh di Alexia itu ada lock ya jadi kita gak bisa pindah server disini karena terlalu penuh ya jadi disini misalkan kalian mau pindah server itu bisa banget guys gitu jadi kalian gak usah khawatir cuman disini ya perhatiin buat syarat-syaratnya disini ya buat syarat pindah level pindah server jadi yaudah kalian tinggal cari aja server yang rami apalagi yang rami indo ya rami indo yang disalvation kalau gak salah ya itu rami indo guys coba kalian komen di bawah yang main di server ini ya salvation jadi kalian bisa pindah aja ke server yang rami karena ya game-game kayak gini ya harus banyak playernya dong biar seru guys ya kalau game-game kayak gini gak ada player lihat ini banyak banget guys di server saya sebelumnya itu gak ada player kayak gini guys ya ini banyak banget dan saya yakin tuh ada ya berapa yang di hide juga yang gak kelihatan ya jadi kalian bisa mampir juga apalagi disini kan bisa apa nih kayak jualan gitu ya bisa kayak jualan bisa apa namanya exchange juga ada marketnya jadi ya kalau misalkan kalian mau cuan ya cari yang servernya rame dong gitu jadi kalian bisa langsung pindah aja jadi ini ini fitur bagus banget ya kenapa gak di semua game memori pija ada fitur kayak gini anjur baru gamenya rilis langsung ada fitur change server ya ini entahlah bagus banget ya fiturnya ya cuman sayang banget ya kenapa gak ada server sih sih gitu makanya disini kayak nge-lag gitu ya rollback rollback ya coba kalian misalkan ada yang gak ngalamin rollback rollback coba kalian komen deh apakah kita mainnya harus pakai VPN juga lihat ya nih waktu saya loncat-loncat barusan ya rollback ya sih ya apakah saya harus pakai VPN juga atau memang kan dari region lain aja gitu jadinya rollback rollback gitu ya cuman waktu anehnya waktu jalan biasa itu enggak gitu waktu saya loncat-loncat itu yang rollback ya kalau jalan biasa itu saya gak pernah rollback misalkan main waktu 30 menit tanpa loncat ya itu enggak ada rollback sama sekali guys itu entah waktu loncat aja ya coba kalian komen deh di bawah gitu guys ya pengalaman kalian jadi itu ya masalah server dan lain nah sekarang saya mau bahas seputar gameplaynya guys ya disini saya udah level 21 itu saya jalanin quest itu ternyata udah nyentuh level 18-19 itu questnya udah mulai susah guys ya saya udah mati berapa kali gara-gara quest jadi kalau kalian di questnya itu mati ya kalian ngulang lagi questnya gitu guys ya jadi kayaknya atau memang karena saya enggak bisa mainnya aja ya gitu karena disini memang harus biasain dulu ya kayak kontrolnya ya kayak skillnya dan lain-lain tuh harus dibiasain lagi guys gitu jadi memang di awal misalkan kalian gak terbiasa sama game-game PC yang memori PG kalian harus adaptasi sih gitu adaptasinya mungkin tergantung kalian ya misalkan kalian gak pernah main sama sekali mungkin agak lama adaptasinya tapi misalkan kalian udah main game memori PG PC dari dulu ya gitu itu harusnya sih gak terlalu susah lah gitu ya buat adaptasi guys cuman ini menurut saya sih game MMORPG yang bagus sekali guys ya sekelas game PC karena lengkap banget kompleks sekali ya buat sistemnya fitur-fiturnya juga dan lain apalagi kan MMORPG itu PVP nya kan yang kita kejar guys ya tapi disini fitur PVP nya banyak banget sih apalagi buat fitur guild nya juga ya itu kayak war-war dan lain-lain tuh banyak banget cuman sayangnya disini saya masih level kecil ya nanti saya coba review deh gitu buat war-war dan lain-lain ya gitu yang namanya game MMORPG guys ya harus ada sih fitur war-war kayak gitu guys apalagi disini gak ada sistem job guys ya jadi kalau kalian cek disini kalian itu bisa pakai semua senjata yang kalian mau jadi gak di-lock berdasarkan job ya misalkan saya job match gitu ya udah saya gak bisa pakai senjata lain gitu nah disini kan saya udah pakai staff guys ya kayak skill-skillnya lain nah ini saya udah mutusin mau pakai staff nah misalkan saya mau pakai senjata lain ya bisa ya bisa aja gitu guys ya skill-nya juga kita bisa transfer gitu misalkan saya udah nge-up skill yang si staff ini udah skill-skillnya itu bisa transfer ke bow gitu ya misalkan kalian mau ganti job atau ganti senjata ya disini gak ada yang namanya job jadi cuman ganti senjata doang dan itu gak di-lock ya itu bagus banget sih game ini ya gitu buat sistemnya disini sama ya ada stat dan lain-lain kalau gitu ada equipment ada skill-nya juga ya ini kompleks sekali guys bagus banget sebenarnya skill-nya itu kompleks banget misalkan nih di satu skill itu kalian bisa ubah efek skill-nya guys ya gitu yang awalnya itu misalkan kalian single target dan bisa spam itu jadi apa namanya skill area dan lain ya di sini nih masing-masing skill dong lihat ya bagus banget guys bagus banget game ini bagus banget ya itu sayang banget kerabang gak rilis di sia sih itu aduh ini disini pun meskipun gak rilis di sia pun ya itu udah banyak banget player-player dari region sia yang main ya saya lihat ya gitu dari Thailand lah atau dari Indonesia apalagi banyak banget yang main guys ya isi grupnya aja ya itu di Facebook tuh banyak banget yang main jadi ya apalagi rilis beneran di sia ya gitu cuman ya udahlah itu udah guys ya mungkin nanti ada beberapa kesempatan saya mau live ya game ini kalau misalkan level saya udah mentok kah jadi saya coba kejar level lagi deh gitu gimana caranya biar bisa mentok lah ya levelnya atau udah mendekati mentok lah ke level 40-an gitu atau 45 kayak gitu ya jadi nanti saya bakal live deh itu pasti seru ya game ini ya udah itu aja ya itu pengalaman saya main tiga hari ya misalkan kalian ada pertanyaan atau share-share coba kalian komen aja di bawah ya jadi itu aja makasih buat yang nonton jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye ya 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 selamat menikmati